Hari ini kita take vokalnya Lesthi untuk lagu rilisinya, album barunya Ungu. Insya Allah akan kita rilis pada waktunya nanti bulan Ramadan. Berbarengan dengan salah satu program televisi yang akan ditayangkan juga di bulan Ramadan. Ayo naik. Terus yang terakhir tadi itu apa? Insya Allah, Ramadan membawa hikmat. Versinya Lesthi tuh. Mungkin lebih dilepas aja Neng ya. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Ya versi kamu aja maksudnya. Ini pengalaman pertamanya tadi dia udah ceritain sama Apasya. Karena kalo Dede dulu begitu mengikuti Ungu terus sampe yang Ungu featuring Mama Iis. Dan terus dalam hati Dede kapan ya Dede bisa mendapat kesempatan seperti Mama Iis. Dan ternyata Dede dapet kesempatan. Setelah 12 tahun kemudian ya. Itu 2009 soalnya. Mama Iis. Mama Iis. Iis Mama Iis. Iya Mama Iis. Berarti kita apa dong? Pak Dede. Pak Dede. Terus akhirnya Dede dapat kesempatan di kasih kesempatan di Triniti kita satu label gitu. Gimana rasanya? Tuh. Tuh. Tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Alhamdulillah. Kayaknya pas datang rasanya dia lapar kayaknya. Eh. Laper aku juga. Ya prinsipnya kita hari ini sudah satu payung. Satu wadah. Ya. Sudah satu keluarga. Ya ke depan mudah-mudahan karya-karya kita. Setelah bismillah cinta nanti ke depan akan ada lagi karya-karya yang lain. Amin. Ada Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah cinta. Masya Allah cinta. Terus sekali lagi try-try. Bersyukurlah cinta. Bersyukurlah cinta. Oke. Terima kasih. Thank you. Kita lagi shooting video clip. Nonton terus. Jangan lupa antar kalau dijadi ditonton ya. Lebih lebar ya. Lebih lebar tapi padat gitu ya. Ntar gue mundur. Siap. Sudah siap. Oke. Eh kawan-kawan semua. Kita mau memulai shooting video clip dari Ungu dan Letty. Gue judul Bismillah Cinta. Betul ya? Betul. Wih kali ini gue apal judul lagu. Kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat semuanya Momentum dan lain sebagainya Maka album baru umu ini Apa namanya, setelah kita hitung Kemungkinan besar akan keluar di Sebelum puasa Ini belum ada kepikiran religi nih Sebelumnya Masih kepikiran album biasa aja, pokok aja Nah, perjalanan diskusi Perjalanan ketemuan dengan Trinity Juga teman-teman manajemen Kenapa nggak umu buat satu Single lagu religi Oke, waktu itu juga Kita yaudah, disuruh bikin lagu religi, biasa aja Bikin lagu religi, oke Sampai akhirnya Ada tawaran untuk membuat lagu dengan Dengan judul tertentu Katanya sudah ada judulnya Kerjasama dengan Indosiar Salah satu sinetron Yang nyanyinya harus Lesti Ya udah, nggak apa-apa juga Oh gitu, oke, nggak apa-apa Artinya kita disesuaikan dengan judul waktu itu kan Terus Kita nanya sama teman-teman Trinity Tapi ada Lirik khusus nggak yang mau dimuat di dalam lagu? Nggak ada, yang penting Hidunya Bismillah Cinta, oke Temanya harus cinta-cintaan aja Atau apa, bebas aja, oke Ya udah, perusahaan nulis lagu itu Lagu itu Lesti, ya mungkin Lesti juga belum tahu Lagu itu kan ada 3 pesan di dalam Pesan yang pertama, bagaimana Kebahagiaan kita sebagai umat muslim Datangnya bulan Ramadhan, oke Yang kedua di dalam lagu itu A, menyampaikan pesan terkait tentang Situasi kita hari ini Pandemi yang dimana kita Apa, ya itu tadi Ini jarang harus terpisah Gitu kan, terus tidak Semua dibatisin lah Terus ada konflik asmara juga Iya Ada konflik asmara bahwa Ini cerita kayak LDR, LDR-an yang Situasinya udah beda Artinya Menterjemahkannya bisa luas ya Bisa LDR, bisa memang karena Pandemi atau apapun lah Intinya Ini ada konflik apa, ada situasi Asmara yang tidak terlalu kondusif Tapi disatukan oleh keyakinan berdua Untuk yuk kita sama-sama jalanin Apa namanya Ujian ini Insya Allah kita akan bisa lewatin semuanya Kamera Rolling Musik Musik Semoga setelah mendengarkan lagu ini Yang tadinya Karena kan di jamannya sekarang lagi pandemi Gak sedikit orang-orang yang Apa ya Kehilangan pekerjaan Terus Kehilangan semangat Apalagi yang punya pasangan Yang Apa namanya Yang udah punya pasangan Terus gak punya pekerjaan Jadi masalah besar Mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu ini Jadi Jadi Ada hikmah Ada hikmahnya Ringkasnya Lagu ini sebenarnya membawa pesan tentang Hidup ini Selalu saja akan menghadapi Yang namanya persoalan Tapi bagaimana Kemudian kita sebagai manusia Setidaknya Ada Apa namanya Sikap yang positif dalam rangka Menjalani Ataupun menyelesaikan persoalan tersebut Nah karena pas saya katakan Insya Allah di bulan Ramadan Membawa hikmah Karena memang Itu tadi Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bulan Ramadan ini sangat spesial Kalau kita bicara nilai-nilainya Paling spesial di bulan Ramadan Ini Masuk ke sini kali ya Siap Nah Gini kali ya Biar dapat fokusnya bener Dan harus dari sini Hah? Bukan dari sini Coba dari sini gak? Boleh 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 Coba Masuk Ah boleh nih Coba ya Coba ya Bina ya Siap Kamera rolling Pusik Pusik Masuk Belum Belum Oke masuk Ya harapannya tentunya album umum Ingat loh ini album ya Ya menurut Yang insya Allah di Apa namanya Diawali dengan Single Religi Bismillah Cinta Yang saya kira Menjawab dari seluruh kerinduan Yang ada di pencipta musik Indonesia Pencipta musik umum Klikers dan seterusnya Kita berharap ini menjadi Apa namanya Paling tidak Alat penghibur ya Bagi pendengar Khususnya di tengah-tengah pandemi yang Yang betul-betul Apa namanya ya Ya secara tidak langsung ini Berdampak Daripada sikis Setiap manusia yang ada di bumi Indonesia Seharusnya Ya kita berharap Bismillah Cinta dan lagu-lagu yang lain Ada yang menghubungi nanti Bisa menjadi pencerah Dan juga Penyujuk hati bagi Hati-hati yang sedang kelam di luar sana Terpesona Aku terpesona Aku terpesona Memandang 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 Wajah-wajahmu yang manis Sembilis Memandang 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 Massey Ya Now Now nya Sombolan Seolah